Al-Fatihah Sekarang masuk ke Sarhul Adabi Di hadis Innajanata Tata Dilalishuyuf Sarhul Adabi Penjelasan-penjelasan tentang hikmahnya Al-Jihadu Pisabilillahi Jihad di jalan Allah itu Syiaru Hadadini Adalah Lambang agama ini Jadi Jihad itu Lambangnya agama ini Kalau lambang itu berarti Menjadi sebuah Ciri dari sesuatu Walaupun tidak Seperti yang dilambangkannya Tapi lambang itu Lebih tinggi Jika bendera Mewakili Seluruh negara Indonesia Kulambang Butuh karena lambang Untuk apa Misalnya Nah tanya Sudah seorang laki-laki Mencintai seorang perempuan Terus weh Cinta Nate Dilambangkan Kulambang Betul kan lambang itu Jadi cinta itu harus dibuktikan Nah kemudian dia Memberi Hadiah Dan hadiah yang Paling Apa Paling Diinginkan seorang perempuan Adalah Buku nikah Nah Ambangnya Perlu terlambang Perlu Untuk apa Karena sifatnya Abstrak itu Harus Dikonkritkan Supaya ke hartos Supaya jelas Yang mau dipendemui Ketunya Aku tidak Dalam hati Terus Mau apa Harus bentuk Nah Simbol itu Seperti mas kawin Itu adalah Lambang Dari suatu Maka harus Diungkapkan Dan diungkapkan Nah Cara mengungkapkan Anak Beda Kita ungkul Sehingga Pemegat Yang istri Beda Ngalambang Kena Anak T Ayo Istri Maku Perhatian Ayo Pemegat Perhatian Nah Jadi Punya Cara Masing-masing Nanti Kalau Bermisana Pemegat Dituntut Untuk Seperti Keinginan Laki-laki Kudu Nyarius Kudu Mengungkapkan T Cantang Karena Memang Karakterna Berbeda Nah Lambang Itu Jihad Sabir Nanti Juga Amal-amalan Kita Ketika Ditimbang Itu Kan Kita Akan Dihisab Ditimbang Amal Kan Amalnya Sudah Menghilang Amal-amalan Amal-amalan baik maka yuta birojulin hasan wajisi akan didatangkan seorang laki-laki yang wajahnya itu menyenangkan kemudian juga baik, nah kemudian ditanya man anta, siapa kamu? anak amalu kesoleh, aku amamu yang soleh, tangke ketika disatih naik si etatih si orang laki-laki tersebut ditimbang sebagai amal kita ada juga yang mengatakan bahwa amal itu akan dihisap itu adalah catatan amalnya, karena malaikat, rokim, dan atid mencatat setiap amalan kita itu baik dan buruknya, semua itu dicatat dari yang kecil sampai yang besar itu sampai yang tidak terkira oleh kita itu juga semua dicatat nah itu sih gak kekituan dicatat ya tadi catat misalnya ya refleks spontan pikirkan nyarius pikirkan nyarius kalau yang kejaman oh saya saha aduh yang kejaman oh iya mangga nah itu dicatat tapi itu akan dihisap tidak nah, maka kata Allah yang Allah yang Allah nanti akan menghapus yang tidak akan dihisap jadi yang tidak ada kaitan dengan amal dan dosa dihapus tapi malaikat pada tugasnya nyatat nyatat tapi kakitu nanti Allah akan menetapkan mana yang akan dihisap mana yang akan tidak dihisap seperti itu semuanya ditentukan berdasarkan kodat Allah yang ketiga emah kisah ban amal manusia itu adalah ketika manusia melakukan amalan maka bekas amalnya itu menempel di badan masing-masing oh ustad itu anut tarangna hidung berarti itu sok sajunnya ah tantang tuh bisiknya jadug bisiknya sholat nundutan tapi semua amal itu akan menjadi nempel ke orang bahkan ada di hadis itu katakan yuta biro julin saminin nanti akan didatangkan seorang laki-laki yang bodohnya itu besar kemudian senanya Pak Yusna kemudian ditimbang ternyata timbangannya itu tidak lebih berat daripada janaha bak undotin daripada sayap nyamuk nyamuk yang sedetik sayapnya itu berat-berat acan gitu gede awak itu nyebabkan amal ternyata apa awaknya itu dipakai ibadah itu ayat tapak kenapa tapi ada seperti Abdullah bin Mas'ud itu kakinya itu sehingga tongkat saking ayat tongkat 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 jalan pegang kecil sampai seperti itu ternyata kata Rasul senap awal ladih senap awal ladih nafsi biadihi senanya demi Allah senanya ini dua kaki Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang itu lebih berat daripada timbangan gunung Uhud sabab lobak amal jadi itu dihisab seperti itu nah ini jihad itu sebagai siar agama ini jadi salah satu cirinya itu ada jihad pisahkan bukan perangnya tapi jihad karena tidak semua perang itu berjihad jihad itu adalah di jalan Allah dua salat jihad 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 itu artinya apa bersungguh jihad itu sampai kepayahan dan jihad itu sifat buat pekerjaan bukan pekerjaan jihad jadi jihad 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 kalau sudah terasa beratnya dan terasa payah atau bersungguh sungguh maka itu baru dikatakan jihad sebab tiap ngawas nundutan jihad jihad insyaAllah nabi mas dikara jihad insyaAllah semangat nah kemudian 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 juga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat ini kemudian jihad itu jihad itu adalah wahis nuhal mati jadi kembalinya ke siar dan juga jihad ini adalah bagai benteng yang kokoh dalam menjaga agama ini di satu waktu menjaga agama kudu kudu jenggelut jengperang terbisa itu kucaritaan hungkul atau terbisa misalnya aku diantep hijiwaktuma kuduku jengperang dan itu benteng termasuk ketika kita menyadari bahwa semua negara itu harus mempunyai kedaulatan dan kedaulatan itu harus dijaga dijaganya dengan apa mereka mempunyai tentara tentara tugas menjaga kedaulatan jihad itu adalah salah satu bentuk dari penjagaan napa matarakat umatun al jihada fisa dirilahi maka tidaklah suatu umat itu meninggalkan jihad di jalan Allah ila dalat kecuali itu menjadi hinanya dalat itu lebih kepada rendah kemudian wahanat itu hina jadi anu direndahkan biasanya oge sami menghina jadi terhina ketika suatu umat tidak ada lagi giroh untuk berjihad oleh hada karena jihad fisir atil islami faridatan lazimatan oleh karena itu jihad dalam syariat agama islam itu adalah sebuah kewajiban yang telah ditetapkan la buddha min hu mau tidak mau darinya itu linai lil izzati untuk mencapai kemuliaan kemuliaan wakana durwato akmalil islam dan itu adalah puncaknya amalan amalan islam katanya ya jadi puncak amalan islam itu adalah berjihad dijan Allah karena taruhannya betul nyawa taruhannya nyawa waqadja'a fil hadithi syarifi dan telah datang pada hadith yang mulia man mata jadi matanya jadi disukun nanti baca ketika ada hamjah makta disamikan disukun man siapa yang meninggal walam yakzu dan tidak pernah berperang walam yuhadis napsahu dan juga tidak pernah berniat nyarita kadiri nasarangan niat maksudnya bigozwin untuk ikut berperang mata mitatan jahiliyah nah kemudian dia akan mati dalam keadaan seperti jahiliyah jahiliyah lain lain seperti jahiliyah ayo orang jahiliyah asok perang asok mati seperti jahiliyah nah ini jadi diantara keindahan bahasa itu artinya orang-orang jahiliyah masabab perang lain di jalan Allah sakum maha banyak perangnya itu tidak ada paidahnya tidak ada nilainya tapi orang-umat islam itu kalau jihad di jalan Allah walaupun satu kali itu adalah satu perkara yang sangat dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala wal gurdumina jihadi dan tujuan dari jihad itu adalah ikla'u kalimatillahi untuk meninggikan agama Allah maksudnya kalimat Allah meninggikan kalimat Allah kemudian juga wanasyru mabadi insaniyatil karimati dan juga menyebarkan pendoman asas kemanusiaan yang mulia alati ja'at biha syaro iu samawi yatu yang datang dengannya syariat-syariat agama samawi jadi agama samawi itu kan punya makosi makosi syariah itu satu menjaga nyawa dua menjaga harta tiga menjaga kehormatan empat menjaga keturunan keturunan nomor kelima menjaga agama nah itu semuanya syariat-syariat agama itu tujuannya itu adalah untuk itu dan perang juga jihad juga satu waktu diperlukan untuk menjaga itu menjaga agama supaya tetap berjalan supaya orang bisa sholat tuman inah jadi waktu mau keduh perang perang untuk menjaga keturunan kita untuk menjaga harta atau kehormatan yang terjadi karena bekas penjajahan juga satu waktu diselesaikannya itu adalah selesapnya dengan jihad kemudian dan juga menahan tipu daya orang-orang yang berlebihan oleh karena itu Allah SWT memerintahkan untuk jihad dan juga mengimbau untuknya dan juga menjelaskan tujuan darinya enak loh itu tadi jakal menugikan titiknya aduh menjelaskan yes yes dan juga berkata Allah SWT orang-orang yang beriman mereka itu berperang di jalan Allah dan orang-orang kapir itu berperang di jalan togut tinggal tuh Allah makan itu sudah pasti mupron tidak ada jamaknya tapi togut itu bentuknya jamak karena menggunakan taknya yang mabsuto togut itu adalah dari kata togo togo itu pengkok menjimpang bahkan dikatakan oleh Umar bin otob togut togut itu adalah asyaitonu setan togut itu adalah setan jadi berperang di jalan-jalan setan setan jadi setan memang sifat setan di golongan jin setan di golongan manusia jadi setiap yang melebihi batas maka dia itu setan di orangnya sarwanya soleh ayah sifatnya soleh ayah ngarahnya soleh ayah ngarahnya sifat sarwa soleh pakotilu maka perangilah oleh kalian awliya syaitoni wali-wali pembela-pembela setan inna kaedah syaitoni sesungguhnya tipu daya setan itu karena bo'ifan itu lemah selamat naun ayah sabraha sami berarti cek sami surat anisa ayat k7 genep atau tersebut terakhirnya edisi terbaru alhamdulillah tersadayana tersadayana ayahan mesernana jadis kalau berarti dan oleh karena itu jihad itu adalah suatu kewajiban yang suci dikarenakan untuk memuliakan agama jadi memang tujuan jihad itu adalah untuk memuliakan agama dan juga mengangkat manarteh cahaya-cahayanya tempat-tempat cahaya menara ma'adalika bersama itu juga sudah datang sunah nabi yang suci yang melarang untuk mengharapkan bertemu dengan musuh jadi jihad nama dititah tapi mengharapkan panggih musuh mah ulah itu masih gak anu kerpuasa ikers kerpuasa lamun poho ini batal itu itu ini ada pohonnya itu tapi ulah kerpuasa memawa aku naun bisa pohon kan ayah cahy dimana orang pohon cahy ayah jadi Allah dititah kerjihad tapi lawang disana uncan papanggi Allah merintahkan tidak boleh mengharapkan bertemu dengan musuh jadi asal anu dipinta yaitu adalah anafiyah wassalamah selamatan dan juga kesejahteraan jadi tetap makanya di dalam perintah untuk berperang itu wakotilu fisabilillahi aladina yukotilu aku perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kalian sedang atau akan memerangi kalian nah kemudian watak muru dan Allah juga memerintahkan bissobri untuk bersabar ingdah tidak mil ma'rokati ketika menyalaknya pertempuran berarti pentang untuk sabar kumata kamari cara sabar nah teh tahun 4 hadapi jadi sabar teh hiji waktu malain cicing tapi dihadapi musuh sabar lain hati nah 3 vlog muka iya terus akan tenang lain gitu jadi sabar teh atau misalnya sabar teh pun tun tun nya abibad nunggu menggal jadi tetap harus bersabar itu dalam menghadapi musuh nah kemudian asalnya itu pil muslimi bagi seorang muslim itu anjat mubah salamata wal mu'afata tetap yang harus dicari adalah keselamatan dan kesejahteraan ulah niangan masalah itu ulah niangan masalah tetap salamah wal mu'afata wa'ala yatar arrodu liu balai wafitnati dan juga supaya tidak berhadapan dengan bala itu bencana wafitnah dan juga huru hara walakinahu akan tetapi hinama layakunu mana sun minakitali kalau tidak ada terelakan harus berperang walharbi dan juga samanya harbi itu perangan juga bertempur bala buddha maka mau tidak mau lahu baginya itu minasobri supaya bersabar wa'adam ya'firori dan juga tidak lari min sahati syarafi dari arena peperangan tersebut wa'aminal midani kifahi syarifinya ini sama mulia sunatnya medan peperangan yang mulia wa'aminal midani kifahi dan juga dari medan perjuangan wa'adoli dan juga perkelahian kama asyaratil ayatul karimatu sebagaimana disyaratkan oleh ayat yang mulia wahya kauluhu ta'ala yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ya'ayyuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman idalakitum apabila kalian bertemu fi'atan segolongan sekelompok tentara sepasukan pas butuh maka ndaklah kalian meneguhkan diri wa'zukurulloha dan juga harus berdikir kepada Allah kasiron yang banyak la'alakum tuflihun supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung surat ayat ini mengisyaratkan dalam Al-Quran apabila telah bertemu dengan musuh maka hendaklah kalian itu meneguhkan diri kemudian juga berdikir pada Allah subhanahu wa ta'ala ini ini ternyata hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadi dalil bahwa ketika kita berperang itu salah satunya harus tetap berdikir sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meminta doa Allahumma muzila kitab mujriya sahab wahazimal ahjab seperti itu itu Allah subhanahu wa ta'ala juga diperintahkan di ayat ini nah ini bahkan ini ada tambahan dalam hadis yang lain mafas butuh wa z'kuru loha pa'in ajlabu wa doju dan jika apabila kalian bersuah dengan mereka maka hadapilah dengan hati yang teguh dan berdikirlah kepada Allah pa'in ajlabu kalau mereka itu gaduh wa doju dan berteriak-teriak pa'alaikum bisonti maka kalian harus tetap diam dia kan perang untuk memberikan semangat biasa namun segala digorowokun namunnya biasa digorowokun namun perang namun namun musuh biasa namun musuh musuh islam biasa namun sepertinya dulu pernah ya ini kan siga gelut menurang gelut kan terame atau jemplingan oh garawok siap hap wak gitu mau gelut siis terame itu itu kadang memberikan semangat tetapi di sisi lain itu ngupahan kasiun pak garawok siga siga ucing kan gitu luwitari luwitari terus pak garawok gelutnya irah acan waj mau nge gitu mau nge singat lah menda gilut cing garawok kula jadi memperlihatkan aumannya dulu misalnya kadang tangga kaman gelut ku auman nge ini tete kabur beda itu untuk diantara mereka mengobarkan semangat juga terkadang untuk menutupi rasa takut ini kalau seperti itu kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam musuh-musuh itu cukup kalian itu diam cukup kalian itu diam nah justru karena diam mereka itu jadi takut tapi terkabur kan cing tenang kapumah gitu maka oleh Allah ternyata perang juga punya etika di islam punya etika bahkan harus berdikir harus berdikir ketika ini nah dalam hadis juga Allah mengatakan Rasulullah sallallahu sallallahu mengatakan Allah itu menyukai diam indah salahsin pada tiga perkara indah tilawat il quran ketika ada al quran yang dibacakan itu lebih baik diam itu kalau menyerius bahkan kan ketika sholat juga ada sahabat anungilu macah ditukang nah itu dicarakan kurasul mali unazim al quran saya tidak mau dilawan oleh al quran jadi para sahabatnya tidak lagi membaca di belakang orang kan kekermetnya misalnya apal ayat nah itu tidak boleh disolat kalau mau mengikuti di dalam di dalam hati malah sakap ayat sorangan sorangan nah itu tidak boleh karena kan kita sedang sholat berjamaah kalau ada yang baca quran lebih baik diam dan juga ketika berperang dan yang ketiga dan juga ketika ada jenajah ketika ada jenajah lebih baik diam daripada berwokal segala segala disebutnya karena tidak percaya kepada takdir tidak pada takdir omong sebutan kumaha sahanubare sahanubare itu tidak boleh itu di dalam hadis sebutan seperti itu nah kemudian kadang lupa pada sahabat bisa sampai seperti itu di ciduhan ciduhan nah kurang lobak itu tapi benar panasaran nah ternyata kataan itu kalau kau tadi tidak meludahiku kau sudah kubunuh tapi karena kau meludahiku aku takut senangnya aku membunuhmu karena marah dirudahi bukan karena Allah lagi begitu jadi dalil aman pasiak ciduhan nah kemudian apa lagi ya tentang ayat ini nah itu tentang berdikir ketika berperang kemudian tazkuru kemudian la'alakum teflihun supaya kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung maka berpihun 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 ya ayuhal ladina amanu wahai orang-orang yang beriman idalakit tumul ladina kafaru jika kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir zahvan zahvan itu sedang menyerang kalian palat tuvalu humul adbaru maka janganlah kalian membelakangi mereka dan siapa yang membelakangi mereka mundur yaum ma'idin duburohu pada hari ini mundur kebelakang ila mutahar rifan mutahar rifan kecuali orang yang mengatur siasat atau bergabung dengan pasukan yang lain maka dia sungguh akan merasakan kemurkaan dari Allah dan tempat kembalinya ke neraka jahannam dan itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali ini kalau di dalam tafsirnya ini juga bahwa ada larangan ketika kita sudah bertemu dengan musuh itu tidak boleh lari disangkatnya musuhnya lalu ting pas papang berudih mana kurang mana kurang oh gede mana sini nah jadi tidak boleh perang kan nabi daud juga kepada jalud itu beda jalud digambarkan sebagai seorang yang tinggi besar sedangkan nabi daud itu masih dalam keadaan kecil nah ini tidak boleh berlari ketika musuh sedang menyerang terus lari dan siapa yang mundur pada hari ini nah kita langsung pakot maka dia sungguh merasakan murka Allah tapi diselang pengecualian istisna ila mutahar lipan likitalin kecuali yang apa membuat siasat berbelok siasat jadi lain kabur ya mah tapi siasat atau dia itu bergabung dengan para tentara atau pasukan yang lain bisa etik misalnya maka itu tidak jadi masalah nah misalnya sebagai siasat perang itu untuk memperlihatkan kepada musuh bahwa dia takut kepada musuh hingga musuh mengejarnya kemudian secara mendadak ia berbalik menyerang dan membunuh musuhnya maka secara itu tidak dilarang jadi siasat di dalam perang itu diperbolehkan nah kemudian juga contoh yang lain kata Abba Haq seseorang maju di hadapan teman-temannya karena dia melihat adanya kelalaian pada pihak musuh sehingga ia berhasil memanfaatkan situasi ini dan dapat membunuhnya atau muhayizan ila piatin bergabung kepada kelompok yang lain ini diperbolehkan ini pernah dialami oleh sahabat Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar itu pada suatu waktu dalam suatu peperangan dia itu dikirimkan Rasulullah s.a.w. kemudian terpukul mundur dan lari dia termasuk orang yang mundur lalu kami berkata apa yang kami harus perbuat sedangkan kita telah lari dari serangan musuh dan kita kembali dalam keadaan memperoleh murka Allah sahabat Ziyun maka datanglah kepada Rasulullah s.a.w. ditanyakan Rasul kalau masih ada pintu tobat bagi kami misalnya kami akan bertobat nah kemudian mereka menghadap ke Rasul sebelum sholat subuh dan bertanya siapakah kaum ini maka mereka menjawab kami yang lari dari medan perang nabi bersaudah bukan bahkan kalian adalah orang-orang yang sedang melakukan siasat perang saya sendiri termasuk golongan pasukan kaum muslimin ibn Ubar melanjutkan kisahnya lalu kami para sahabat bertugas dalam syariah itu mendekati beliau dan mencium tangan beliau jadi boleh itu mundur gabung kepada pasukan yang lain itu tidak disebut piromina zahvi nah kemudian pala buddha minasobri maka mau tidak mau harus sabar indah ta'anuki indah ta'anuki suyupi ketika ta'anuk itu dalam kamus berpelukan jadi berpelukan yang pedang kamu acara jadi berpelukan dengan pedang biasanya kan berpelukan itu dengan siapa tinggi-winggi dipsi dan lala ya maju pedang maksudnya teh ketika sudah berhadapan di depan ada pedang dengan musuh nah maka harus bersabar ketika itu kemudian juga wataha misukupi dan juga berlindung dari sahab-sahab pasukan walabuddha mintau tinin nafsi dan juga harus meneguhkan diri alataha mulil makarih itu melawan sesuatu yang tidak disukai itu juga sama ya menghadapi peperangan itu banyak yang tidak disukai karena surga itu tidak akan dicapai kecuali dengan kesabaran ketika dalam kesusahan dan juga dengan merasakan kesakitan di jalan Allah mencanka rasa nyeri nama itu mencanka rasa apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga padahal ya'lamillahu ladina jahaduminkum Allah subhanahu wa ta'ala itu mengetahui orang-orang yang berjihad diantara kalian dan juga wayak lama sobirin juga mengetahui orang-orang sabar diantara kalian selamat naman ya wam alam ayat 15 16 alam ayat 15 16 anum mana itu makan macanan alam hasibtum alimron 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 ya ayat keberat 150 oh 42 ini hampir mirip sama dengan di abakoroh 214 alam hasibtum angta duhlu jan nata walam walam ya lam alimlahu ladina jahad minkum wayak lama sobirin apakah kalian menyangka akan masuk surga padahal orang-orang yang lulu lebih mengalami siksaan yang berat lebih dari kalian untuk apa Allah sudah mengetahui orang berjihad diantara kalian dan juga orang yang sabar ini ada suatu hadisnya aduh aduh lamun lamun ini gak adis kuat menyeriuh gitu ini katanya kuna ya rasulullah mereka itu kebabin arad sampai bertanya ya rasulullah saking sudah beratnya ujian ketika peperan itu apakah Allah tidak akan menolong kami apakah engkau tidak akan berdoa kepada Allah untuk kami sesungguhnya ada orang sebelum kalian itu di seorang diantara kalian ujiannya itu adalah diletakkan di tengah ubun-ubunnya sebuah gergaji kemudian payah lusuh ila kodamaihi kemudian dibelah dengan gergaji itu sampai kepada telapak kakinya nah kemudian tapi sampai dibelah dan meninggal juga dia tidak berpaling dari agama jadi aduh beratnya kapung kurma uramahnya soksuit meleh pindah agama baru udah kurang sekali gitu kebiasaan soksuit meleh pindah agama jadi dulu sampai seperti itu memegang agama itu kemudian juga ada wayum satu bi am syatil hadid kemudian disisir dengan sisir dari besi mabayna lahmihi wa admihi disisirnya itu antara daging dan tulangnya layaknya disisir dikuliti bahasa orang layasrifuhuda likaan dinihi tapi tetap itu tidak memalingkan dari agamanya semua kola kemudian nabi bersabda wallahi demi Allah layutimannallahu hadal amro pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan agama ini sampai ketika seseorang berjalan dari sona kehadar maut itu merasa aman tanpa ada ketakutan sedikitpun jadi misalnya seperti itu kuaman kuagama Allah kuislam sampai seperti itu ya terakhir silahkan asli itu wah hanya itu wakada rasulullah karim dan juga rasulullah sallallam rasulullah karim yang maliyah itu bi'anya surah qullahu ala da'idin untuk menolongnya Allah subhanahu wa ta'ala dari musuh musuh agama Allah wakala maka ia berkata Allahumma munzilah kitabi ya Allah yang menurunkan kitab mujriyah sahabi yang mengedarkan awan wahazimal ahzabi yang menghancurkan golongan-golongan uhzumhum kemudian hancurkanlah mereka wangsurnak dan tolonglah kami alaihim atas mereka falabuddha maka mau tidak mau idan kalau demikian minal isti'dadi dari berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala summa lalajaw itu juga sama berlindung ilallah istidak itu bersiap bersiap-siap summa lalajaw kemudian berlindung ilallah kepada Allah kemudian wa tola ba'anus rata minhu dan juga meminta pertolongan darinya ini sebagaimana dalam ayat wa layang surun nallahu mayang suruhu pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolongnya maksudnya menolong agamanya inallaha lakawiyun ajiz sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha gagah surat na'am ayat 40 ayatnya sami dengan ayat di udina liladina amanu yukotilu nafisa billah ayat alhamdulillah ini selesai jadi tentang hadis aljannatu tahtadilal disuyuf alhamdulillah kalau tidak ada insyaallah kita lanjutkan berarti masuk ke hadis yang ke 35 tentang al-uslub ni hakim hauslubul hakim pitar biati wa ta'lim oh ya perlu kamu para satin perlu pisah tentang mengajar dan mendidik walaik wa ta'lim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati